Ya Pak Musa banyak cara dilakukan untuk mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan puluhan pemuda Solo ini dengan menggunakan pakaian dari plastik bekas yang mengkempanyekan untuk mengurangi sampah plastik. Puluhan pemuda Solo menggelar aksi clean up, aksi yang digelar di Jalan Selamat Ria di kota Solo ini merupakan ajakan kepada masyarakat khususnya warga Solo untuk mengurangi limbah plastik. Karena menurut survei, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Dengan adanya kasus ini, komunitas World Clean Up Day Surakarta mengkampanyekan kepada masyarakat Indonesia untuk mengurangi menggunakan sampah plastik. Koordinator World Clean Up Day Surakarta, Muhammad Roy Rizal Nugroho menjelaskan kegiatan ini sebagai rangkaian acara hari World Clean Up Day yang jatuh pada tanggal 21 September 2019 mendatang. BICD itu kan sebuah gerakan mas, sebuah gerakan yang berasal dari komunitas yang berasal dari Estonia, namanya komunitas Stadioid. Terus pertama kali di Jawa Tengah World Clean Up Day pertama kali di Jawa Tengah itu tahun 2018. Dan di Surakarta juga ikut berpartisipasi. Nah, 2019 ini Surakarta juga ikut beraksi lagi. Nanti kan serentak di seluruh dunia tanggal 21 September 2019. Nanti untuk eventnya kan sementara kita rencanakan di Taman Balik Kampang. Tapi untuk kedepannya kita masih nunggu informasi seperti itu. Misinya apa sih mas? Misinya, ya intinya menyelamatkan bumi mas. Indonesia itu kan merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Nah, sebagai bentuk pertanggung jawabannya, makanya kan kita mengadakan aksi clean up ini. Mungkin kalau orang bilang, apa namanya, kita setahun sekali clean up. Nggak apa-apa, lebih baik setahun sekali daripada nggak sama sekali gitu. Dan kalau di Solot sendiri, kita memastikan bahwa clean up itu nggak cuma setahun sekali. Tapi minimal, minimal 3 kali atau 4 kali. Bukti adalah kita melaksanakan pre-event. Pre-event ini sudah kedua kali. Dan kita masih punya waktu sekitar 6 minggu sebelum di hari H. Dan itu kemungkinan masih kita rencanakan plus hari ya, kemungkinan kita akan mengadakan mungkin sekitar 3-4 kali pre-event plus hari. Selain itu, di tempat yang sama, sebagian masyarakat Solo juga mengajak untuk tidak menggunakan plastik sebagai wadah untuk daging kurban. Dan mereka mengajak masyarakat Solo untuk beralih ke Besek sebagai gantinya. Di mana Besek merupakan wadah yang terbuat dari anyaman bambu, selain aman, Besek ini juga dapat membantu untuk mengurangi limbah plastik. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.